Yang lain belum diproses setelah kita surati bahwa baru satu lagi tersangka atas Roni Simamora Sudah ditangkap dan diproses Tapi yang aneh sampai saat ini barang bukti mobil yang menjadi objek dalam perkara ini Belum berhasil disini tahu oleh penyidik Kita menganggap penyidik disini kan tidak profesional Kenapa? Pada saat pertama, kesempatan pertama Mobil itu tidak diamankan, darah dan pelaku lainnya tidak diamankan Sehingga menyulitkan proses penyidikan dalam perkara ini untuk dirempakan ke penuntut umum Padahal menurut keterangan abang ini Beberapa hari setelah dilapor mereka cek TKP mobil itu ada disitu Jadi kita minta agar kepada pelaku lainnya Segera ditangkap dan diproses Kepada rialan purba ditetapkan sebagai tersangka Sebagai orang yang menyuruh melakukan Sebagai orang yang diduga turut melakukan Atau membantu melakukan Karena dugaan kita beliau itu adalah mastermind Dialah otaknya Karena awal permasalahan kan dari dia Itu permintaan kita kepada penyidik Dan barang bukti itu kan agar di Segera disita Dan menurut saya banyak kejanggalan dalam proses perkara ini Setelah saya mencermati Putusan terhadap Badik CS Renal Pasaribu disini Bahwasannya ini setelah saya cermati ini Ini putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap Bahwasannya disini yang menjadi barang bukti itu hanya surat keterangan leasing Saat surat pernyataan kedatangan kita kemari Untuk mengadukan penyidik dari Polsek Sunggal Yang kita anggap tidak profesional terhadap penanganan perkara Kepada klien kita atas nama Robinson Barimbing Dimana Robinson Barimbing ini adalah korban Pemerasan Dimana mobilnya satu unit kijang kristal Dirampas Diperas oleh para pelaku Pelakunya ini kan ada empat orang yang mendatangi rumah dia Dan dia datang Berkeberan empat ini datang berdasarkan kuasa dari Rialan Purba Lalu karena Rialan Purba ini mengaku Bahwasannya utang istrinya 37 juta belum dibayar Lalu dia menyuruh empat orang ini Badik Renal Pasaribu Atau Badik CS dan kawan-kawan Untuk mengintimidasi dan akhirnya memeras Merempas mobil dari abang ini Pada saat perampasan yang ada disitu kan ada empat pelaku Ada anaknya ada Rialan Purba Karena abang ini merasa keberatan Lalu abang ini membuat laporan ke Polsek Sunggal Polsek Sunggal sudah menetapkan lima tersangka Satu orang udah dihukum Dua tahun atas nama Renal Pasaribu Alias Badik Disini disita barang bukti surat kuasa dari Rialan Purba Kepada Badik CS Tidak ada juga disini barang bukti Penyerahan mobil abang ini secara paksa kepada mereka Dalam berkas perkara ini Rialan Purba pun tidak ada di Tidak terlampir BAP-nya Kita curiga bahwasannya penyidik tidak melampirkan ini Ada kepentingan lain gitu Jadi sekali lagi Agar kepada tersangka yang ditetapkan Ditangkap, diproses dan limpahkan kepada penuntut umum Tetapkan tersangka Rialan Purba Sita barang bukti mobil Dan berkas-berkas lain terhadap perkara ini Untuk dilampirkan dalam berkas perkara Selanjutnya Agar Kapolda Sumatera Utara proaktif Untuk mengavaluasi kinerja penyidiknya Karena ya Kapolda lah penanggungnya polisi di Sumatera Utara ini Kalau ada penyidik yang tidak profesional Sekarang diperiksa Boleh penting diganti Kalau dia dong gak mampu ya gantilah Kan masih banyak polisi yang baik, polisi yang mampu Untuk menentaskan perkara Kalau menurut kita ini kan perkara sederhana Bukan perkara yang rumit Tapi kenapa penanganannya berbelit-belit Dan berlarut-larut Tentu karena penyidiknya sudah tidak profesional Itu kira-kira Masyarakat gak tahu hukum Gak mempunyai Apa? Kekuatan Gak mempunyai sumber daya Orang datang kemarin kan Butuh biaya Ini segala macam Waktu, tenaga, pikiran Biaya Kan gitu ya Jadi kalau orang yang gak berkemampuan Udah malas lagi ya Gak mendapatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!